Saudara Maluku dengan kekayaan laut yang melimpah menjadi daya tarik ibu-ibu Dharma Wanita Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambot untuk membuat inovasi baru berbahan dasar ikan tuna, yakni membuat stik ikan tuna. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Berikut informasinya untuk Anda. Maluku dikenal dengan kekayaan laut yang sangat melimpah. Salah satunya ialah ikan. Hal ini dimanfaatkan ibu-ibu Dharma Wanita Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai bahan dasar pembuatan stik ikan tuna. Dari namanya, kita sudah bisa menebak jika olahan ini berbahan dasar ikan tuna. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Palom putih, gula dan garam yang telah dihaluskan dicampur dengan telur hingga merata. Lalu masukkan daging ikan tuna yang sudah diblender. Dikocok hingga merata. Setelah itu ditambahkan baking powder dan terigu. Setelah semua bahan tercampur merata, maka adonan siap dibentuk menjadi stik. Simple kan, saudara? Oh iya, pada saat penggorengan, adonan yang dibentuk tadi dimasukkan ke dalam minyak goreng yang masih dingin. Biarkan sampai minyaknya panas sambil diaduk. Nah, ini dia stik ikan tuna hasil kreasi ibu-ibu Dharma Wanita Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Stik ikan tuna ini masih belum dipasarkan ya, sementara masih dikonsumsi di lingkungan keluarga. Kami dari Dharma Wanita Persatuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melakukan inovasi dengan menciptakan satu produk yang berbahan dasar ikan yaitu stik ikan tuna. Dari Dharma Wanita sendiri kami juga memberikan pelatihan kepada isu-isu nelayan yang merupakan ginaan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Harapan kedepannya dari produk olahan tadi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Cara pengolahan stik ikan tuna ini sudah diajarkan kepada nelayan di Desa Binaan PPN Ambon dengan harapan dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian mandiri dengan memanfaatkan hasil tangkapan ikan. R.D. Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku